Pendekar Macu Keranjang, Jilip 75. Membuat manusia lupakan segalanya, lupakan kesadarannya, dan lupa untuk membayangkan akibat-akibat dari perbuatannya di malam yang menghanyutkan itu. Dalam kegelapan malam itu, sesosok bayangan keluar dari dalam pondok dan meloncat kebalik batang pohon, lenyap seperti setan. Tak berapa lama kemudian, nampak bayangan lain keluar dari dalam pondok, menahan isak dan bayangan kedua ini adalah pekeng yang terhuyung meninggalkan taman, kembali ke kamarnya sambil menangis lirih. Semalam suntuk pekeng tak dapat tidur. Kadang-kadang ia terisak, akan tetapi kadang-kadang nampak ia tersenyum bahagia lalu termenung. Ia telah menyerahkan diri kepada Hei Hei, seperti orang yang mabuk keduanya telah mereguk anggur manis itu bersama, dengan sukarela, dengan sepenuh kasih sayang dan kemesraan. Ketika Hei Hei meninggalkannya mendadak, ia bingung dan menyesal, akan tetapi ketika pemuda itu masuk lagi ke kamarnya ia terkejut. Baru setelah Hei Hei kembali merangkul, mendekap dan menciuminya, ia pasrah sepenuh hatinya. Ia mencintai Hei Hei dan ia tidak merasa menyesal telah menyerahkan diri kepada pemuda itu, karena ia yakin bahwa Hei Hei akan bertanggung jawab, akan mengawininya. Dan ia merasa berbahagia kalau teringat akan hal ini, membayangkan menjadi istri Hei Hei walaupun perasaan sesal karena ia telah menyerah begitu saja, dengan amat lemah, kadang mengganggu hatinya. Akan tetapi, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika Pekeng mencari Hei Hei, dengan menahan perasaan canggung dan malu, ia tidak dapat menemukan pemuda itu. Hei Hei telah pergi meninggalkan perkampungan itu tanpa pamit kepada siapapun, pada malam hari itu juga. Tentu saja Pekeng menjadi terkejut dan khawatir, dan ia pun segera pergi untuk mencari Hei Hei. Bagi Kiliong, yang menghilang bukan hanya Hei Hei, akan tetapi juga Han Lojin tidak berada di dalam kamarnya. Tak seorang pun di antara para penjaga melihat kedua orang itu meninggalkan perkampungan dan hal ini tidak mengherankan hati Kiliong karena kedua orang itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Dia merasa menyesal sekali. Kalau tidak karena kegagalannya merayu Pekeng, tentu tidak akan lebih waspada mengamati dua orang itu. Kini, mereka telah pergi, entah kemana dan entah apa yang akan mereka lakukan. Ketika dia melapor kepada Lem Hai Giam Lo, Bang Chu ini tentu saja menjadi marah dan menegur para penjaga yang dimakinya kurang hati-hati. Sebar orang-orang dan cari mereka bentak Lem Hai Giam Lo. Kalau sudah diketahui tempatnya, aku sendiri yang akan menghadapi mereka kalau mereka memang berhianat Kiliong sendiri yang juga merasa penasaran, segera memimpin pasukan kecil untuk melakukan pencarian. Keadaan menjadi kacau, apalagi ketika Lem Hai Giam Lo mendengar dari para pelayan bahwa pagi sekali tadi Pekeng juga meninggalkan tempat itu. Para penjaga melihat Pekeng keluar dari perkampungan dan karena semua penjaga mengenal bahwa Pekeng adalah murid dan juga anak angkat Beng Chu, tak seorang pun di antara mereka berani bertanya apalagi menghalangi kepergiannya. Lem Hai Giam Lo merasa khawatir sekali dan dia menyuruh orang-orang untuk mencari pula muridnya itu ketika mendengar tuduhan para tokoh Butong Pai bahwa Hei Hei, susioknya yang amat dikaguminya itu adalah Ang Hang Chu, seorang penjahat pemerkosa wanita yang tersohor, tanpa Hei Hei dapat membuktikan bahwa dia bukan Ang Hang Chu, timbul perasaan kaget, penasaran dan kemarahan dalam hari Chialing atau Ling Ling. Ling Ling adalah seorang gadis yang berhati lembut, berwatak jujur, terbuka dan peka sekali. Begitu bertemu dengan Hei Hei hatinya sudah tertarik sekali karena selama hidupnya, ia merasa belum pernah ia jumpa dengan seorang pria yang demikian menarik hatinya dan amat dikaguminya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Hei Hei seorang JHW acak yang tersohor, membuat hatinya bimbang dan berduka. Apalagi ketika ia teringat betapa Hei Hei memang memiliki sikap yang perayu dan seperti pemuda matuk keranjang, begitu bertemu dengannya langsung saja memuji-muji kecantikannya. Benarkah Hei Hei seorang penjahat pemetik bunga, atau penjahat yang suka memperkosa dan mempermainkan wanita? Tidak sukar bagi Hei Hei untuk melakukan kejahatan seperti itu pikirnya. Hei 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 cukup tampan dan ganteng untuk menggetarkan hati wanita, cukup gagah dan lihai sekali untuk menarik hati wanita, dan pandai merayu pula dengan kata-kata manis dan indah. Kalau rayuannya tidak mempan, tentu saja dia dapat mempergunakan kepandainya untuk menundukkan wanita dan memperkosanya. Ling-ling bergidik, merasa ngeri. Benarkah pemuda yang gagah itu, yang masih terhitung paman gurunya sendiri, adalah seorang penjahat keji? Tadinya ia sudah tidak ingin mempedulikan lagi, ingin meninggalkan Hei Hei dan menyelidiki sendiri persekutuan pemberontak itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hatinya merasa tidak tega kepada. Hei Hei. Pemuda itu telah berjanji bahwa tiga hari kemudian akan menjumpainya di tepi telaga, di bagian yang sunyi di mana untuk pertama kali ia bertemu dengan susoknya itu, ketika Hei Hei sedang memancing ikan kemudian terganggu oleh luncuran perahunya. Maka, pada hari ketiga, Ling-ling membawa perbekalan makanan dan pergilah ia ke tempat itu. Ia menanti dengan sabar, bahkan sampai menjelang malam, ketika hari telah menjadi gelap, ia masih duduk di tepi telaga, menanti munculnya Hei Hei di situ. Gadis ini merasa yakin bahwa susoknya pasti akan datang, entah malam ini atau paling lambat besok pagi-pagi. Ia akan menanti dan akan bicara dari hati ke hati, bukan hanya untuk mendengar akan hasil penyelidikan susoknya, akan tetapi juga tentang tuduhan orang-orang Butong Pai itu. Ia harus dapat yakin akan hal itu. Ketika malam tiba dan hawa mulai dingin, dengan bulan yang masih muda muncul mendatangkan cuaca yang muram, Ling-ling membuat api unggun untuk mengusir nyamuk dan dingin, juga untuk memberi sedikit cahaya penerangan sebelum ia tidur. Ia tetap menanti, akan tetapi sampai jauh malam, setelah semua kayu untuk dibakar telah habis, Hei Hei belum juga datang. Ling-ling membiarkan api unggun padam, lalu merebahkan diri di atas tanah di tepi telaga, berselimut kain yang dibawanya. Ia tidak mempunyai nafsu untuk makan malam dan membiarkan saja bekal makanan tanpa disentuh. Bagaimanapun juga, ia merasa agak kecewa karena malam itu agaknya Hei Hei tidak datang. Gadis itu mulai hanyut dalam kantuk dan hampir pulas sehingga ia tidak melihat berkelebatnya bayangan orang menghampirinya. Ia baru terkejut ketika ada tangan menotoknya. Ia tidak keburu mengelak atau bergerak, dan ketika ia sadar hendak meloncat, ternyata tubuhnya sudah lemas tak berdaya. Ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya yang menjadi seperti lumpuh. Ada sosok tubuh orang berdiri di dekatnya, dan biarpun cuaca remang-remang tidak memungkinkan ia mengenal wajah orang itu, namun dari bentuk tubuhnya, ia merasa yakin bahwa orang itu adalah Hei Hei. Ingin ia memanggil susyoknya, namun mulutnya juga tidak mampu bersuara. Totokan itu Li Hei bukan main, membuat ia tidak mampu menggerakkan kaki tangan maupun mulutnya, namun tetap membuat ia sadar. Kenapa susyoknya melakukan hal ini? Menotoknya. Apakah hendak main-main atau ada alasan lain yang memaksanya? Alangkah kagetnya ketika ia melihat apa yang dilakukan susyoknya terhadap dirinya. Ia terbelalak, tak dapat meronta dan hampir tingsan. Susyoknya telah melucuti pakaiannya dan memperkosanya. Hatinya memerontak. Bukan karena hubungan itu sendiri, melainkan karena perkosaan itu. Tak tahulah susyoknya itu bahwa sejak pertama kali bertemu, ia telah jatuh hati. Dan ia akan merasa berbahagia sekali menjadi istri susyoknya itu, dengan rela dan suka hati ia akan menyerahkan dirinya, dengan pasrah dan penuh kasih sayang. Akan tetapi mengapa susyoknya itu memperkosanya? Betapa kejamnya, betapa kejinya. Benar-benar dia seorang JHW acat. Dan Lingling jatuh pingsan, tidak merasakan lagi apa yang telah terjadi pada dirinya. Hatinya menjerit-jerit, langit bagaikan runtuh bagi gadis yang baru berusia 17 tahun lebih ini. Ketika akhirnya Lingling siuman dan membuka matanya, ia mengeluh tanpa dapat mengeluarkan suara rintihan panjang keluar dari dalam dadanya dan ia menggigil. Dingin sekali rasanya. Ketika ia membuka mata, ternyata malam telah lewat dan biarpun matahari belum muncul, namun sinarnya telah mendahulunya mengusir sisa-sisa malam pekat dan dingin. Lingling mendapatkan dirinya masih rebah terlentang dengan telanjang bulat, di atas pakaiannya sendiri. Ia masih belum mampu bergerak. Dan hehehe telah tidak ada, tak nampak bayangannya. Ketarat. Betapa kejinya. Meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Telanjang bulat dan dalam keadaan masih tertotok. Atau ditotok lagi, pikir Lingling penuh kebencian dan kedukaan. Totokan pertama itu telah habis daya gunanya dan agaknya, sebelum meninggalkannya, jai hawe acat itu telah menotoknya lagi. Lingling tiba-tiba terdengar suara hehehe dan muncullah pemuda ini. Matanya terbelalak melihat gadis yang terlentang telanjang bulat dan tidak mampu bergerak itu. Cepat hehehe menanggalkan baju luarnya dan menutupi tubuh Lingling. Lingling, kau kenapakah teriaknya dan melihat betapa gadis itu hanya memandangnya dengan mat mengalirkan air mata, tanpa suara dan kaki tangannya lemas, hehehe lalu cepat memulihkan totokan itu. Lingling mampu bergerak dan pertama kali yang dilakukannya adalah membalikkan tubuhnya, membelakangi hehehe dan mengenakan kembali pakaiannya satu demi satu dengan cepat, dengan kedua tangan gemetar dan kedua kaki menggigil, air matanya bercucuran. Hehehe memandang saja, membiarkan sampai Lingling selesai berpakaian, barulah dia bertanya lagi. Lingling, apa yang telah terjadi? Apa, siapa, dia tidak mampu melanjutkan kata-katanya karena gadis itu sudah membalik dan memandang kepadanya dengan sinar matu berapi akan tetapi juga mencucurkan air matu yang menuruni sepanjang kedua pipinya yang pucat. Manusia keji, engkau masih berpura-pura dan bertanya apa yang telah terjadi? Air, susyok, kenapa hati manusia dapat sekejam hatimu gadis itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena ia sudah menangis terseduh-seduh sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan. Hehehe terbelalak dan mengerutkan alisnya, memandang penuh selidik dan juga penuh kekhawatiran. Lingling, apa, apa maksudu Lingling menahan tangisnya, menurunkan kedua tangan dan dengan mata membendul merah Karena terlalu banyak menangis ia menatap wajah pemuda itu dan berkata, suaranya penuh nada penyesalan. Engkau, Jai Hwe Acat terkutuk berjiwa pengecut. Semalam, engkau datang ketika aku tidur, dan engkau menotoku kemudian kau, kau, memperkosa aku. Dan sekarang engkau pura-pura bertanya dan bersikap tidak berdosa kalau saat itu ada kilat menggelegar dan menyambar kepalanya, belum tentu Hehehe akan sekaget ketika mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh gadis itu. Dia meloncat dengan muka pucat, kemudian mukanya berubah merah sekali. Lingling, benarkah engkau melihat bahwa orang itu adalah aku? Dapatkah engkau melihat dan mengenalku dengan match mencorong karena marah melihat pemuda itu tetap hendak berpura-pura? Lingling berkata, biarpun keadaan gelap dan tidak dapat melihat mukamu, akan tetapi aku mengenalmu. Bayangan tubuhmu, juga mukamu halus, dan siapa lagi yang tahu akan tempat ini selain kita berdua? Bukankah engkau sudah berjanji padaku akan datang setelah tiga hari, jadi tepat malam tadi? Susiok, engkau mempergunakan kesempatan dan kepandayanmu untuk melakukan kekejian dan engkau menghancurkan hatiku, menodai kehormatanku, gadis itu menangis lagi. Akan tetapi, semua itu telah terlanjur, mungkin engkau dikuasai nafsu, dan aku mau memaafkan semua itu asal engkau menyatakan penyesalanmu dan bertobat, Tidak menjadi anghangcu lagi, dan engkau memperistiri aku dengan sah, tidak. Tidak, bukan aku, Lingling. Sungguh mati, bukan aku yang melakukan kekejian itu terhadap dirimu. Lingling loncat dengan marah dan berdiri tegak, tangisnya terhenti dan wajahnya membayangkan kemarahan. Teng Hei, begini sajakkah keadaan batinmu? Engkau melakukan kekejian, memperkosa aku, dan kini masih sampai hati untuk berpura-pura tidak tahu dan menyangka? Kalau begitu engkau bukan manusia, engkau kejam lebih binatang, engkau iblis dan engkau atau aku akan mati di sini. Gadis yang biasanya berwatak lembut itu kini berubah beringas seperti seekor harimau marah dan ia sudah menyerang Hei Hei dengan dasyat sekali karena ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan itu. Hei Hei yang masih terguncang batinnya karena tuduhan tadi, seperti orang bingung dan menghadapi serangan ini, dia hanya menolaknya untuk melindungi dirinya, atau sebagai gerakan pertahanan otomatis. Akan tetapi dia tidak mengerahkan tenaga terlalu besar, karena di samping kebingungan dan kekagetannya, juga dia merasa ibah sekali kepada gadis yang baru saja ditimpa malapetaka yang bagi seorang gadis lebih hebat daripada maut itu. Duk tubuh Hei Hei terlempar dan terbanting jatuh bergulingan, dan dengan gerakan yang cepat bukan main ling-ling sudah meloncat, mengejar dan mengirim tendangan ke arah kepala Hei Hei. Serangan maut yang dimaksudkan untuk membunuh, karena dalam tendangan itu terkandung pula tenaga yang amat besar. Hei Hei belum sempat bangun dan melihat tendangan menyambar ke arah kepalanya, kembali gerakan otomatis membuat dia menggerakan tangan melindungi kepala. Des tendangan yang diterima oleh tangan Hei Hei itu kuat sekali, dan untuk kedua kalinya tubuh Hei Hei terlempar dan bergulingan seperti sebutir bola ditendang. Bagaikan seekor harimau mencium darah, Ling-Ling bertambah beringas dan ia pun sudah mengejar lagi. Akan tetapi Hei Hei sudah meloncat bangun. Ling-Ling, tahan dulu. Sungguh mati, aku tidak melakukan perbuatan itu. Hei Hei berseru sambil mengangkat tangan ke atas. Akan tetapi penyangkalan ini membuat hati Ling-Ling menjadi semakin marah. Kemarahan yang timbul karena kekhawatiran hebat. Bagaimana kalau benar-benar bukan Hei Hei yang memperkosanya? Hal ini akan mendatangkan kehancuran hati lebih besar lagi. Kalau Hei Hei yang melakukannya, bagaimanapun juga ia mencinta susoknya itu. Akan tetapi kalau orang lain? Akan lenyaplah harapannya untuk dapat memaksa Hei Hei mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka ia tidak sudi mendengarkan kemungkinan ini dan ia sudah menerjang lagi sambil berkata, Engkau mengakui perbuatanmu atau mengadu nyawa dengan aku dan ini memang sudah menjadi tekatnya. Kalau Hei Hei mengaku dan mau bertanggungjawab ia akan suka memaafkan dan menjadi istri pemuda itu. Sebaliknya kalau Hei Hei tetap menyangkal, pemuda itu harus mati atau ia sendiri yang akan mati dalam tangan pemuda itu. Ia menyerang lagi dengan loncatan tinggi dan ketika tubuhnya meluncur turun, kedua tangannya membentuk cakar dan mencengkeram ke arah ubun-ubun, kepala dan leher pemuda itu. Serangan bukan main hebatnya karena Ling Ling sudah menggunakan satu jurus dari ilmu silat Lokmo Capsa Chiang, 13 jurus penakluk iblis. Serangan ini memang dahsyat sekali, akan tetapi dengan tingkat kepandainya yang lebih tinggi, kiranya tidak akan begitu sukar bagi Hei Hei untuk menyelamatkan diri, juga membalas. Akan tetapi sekuku hitam pun tiada niat di hatinya untuk membalas kepada gadis yang amat dikasihaninya itu. Dia mencoba untuk mengelak, akan tetapi kedua tangan gadis itu terus mengejar kepala dan leharnya. Terpaksa dia menangkis dengan lengannya, menyempok ke dalam. Duk kini tubuh Ling Ling terpelanting, akan tetapi sebelum tubuhnya terbanting ke atas tanah, Hei Hei sudah merangkap lengannya sehingga gadis itu tidak terbanting. Hei Hei masih memegang lengan Ling Ling dengan lembut, berdiri dekat dan membujuk. Dengarkanlah dulu, Ling Ling dan jangan terburu nafsu. Sesungguhnyalah kalau ku katakan bahwa aku tidak, buk kini hantaman Ling Ling tepat mengenai dada Hei Hei dan pemuda itu terpelanting. Pukulan dari jarak dekat itu cukup keras dan mengandung tenaga Sinkeng yang kuat. Namun tidak melukai Hei Hei walaupun dalam dadanya terguncang dan ada sedikit darah nampak pada ujung bibirnya ketika dia meloncat bangun kembali. Pada saat itu, Ling Ling sudah menyerang lagi, dan Hei Hei hanya mengelak sambil mundur. Ling Ling, demi Tuhan. Ling Ling, di antara serangan bertubi yang dihilangkan atau ditangkisnya dengan lembut, Hei Hei masih mencoba untuk menyabarkan gadis itu. Pengecup kejiling Ling Ling bahkan menjadi semakin marah dan menyerang lagi, kini menggunakan ilmu Totokanit Sinci yang amat cepat dan berbahaya sekali. Karena sama sekali tidak membalas, Hei Hei menjadi repot juga ketika dihujani serangan Totokan ini. Percuma saja dia menghindarkan diri dengan Jiao Po Po An Soan karena gadis itu sudah mengenal ilmu ini dan tentu akan melihat rahasia gerakan kakinya dan bahkan membahayakan dirinya. Maka, dia pun mempergunakan kedua tangannya untuk selalu menangkis atau menyambut Totokan sebuah jari itu dengan telapak tangannya yang diisi dengan Sinkeng Lunak. Dia mundur terus dan menjadi semakin bingung karena Ling Ling menyerang makin hebat. Tahan serangan. Nona, kenapa Nona menyerang pendekar itu mati-matian Hei Hei melirik dan mengenal pemuda perkasa Kan San Hok yang pernah dibujuknya untuk menentang persekutuan pemerontak. Dia menjadi semakin bingung karena kalau pemuda ini menanyakan urusan, tidak mungkin dia dapat menceritakan tentang Ngai Bi yang menimpa diri Ling Ling. Maka, menggunakan kesempatan selagi Ling Ling menoleh dan memandang kepada orang yang baru datang itu, Hei Hei melompat dan mempergunakan kepandainya menghilang di antara pohon-pohon dalam hutan di tepi telaga. Jahanam, jangan lari bentak Ling Ling, yang segera melakukan pengejaran. Pemuda itu, Kan San Hok, yang merasa heran sekali, juga ikut pula mengejar. Akan tetapi, bayangan Hei Hei telah menghilang dan Ling Ling kehilangan jejaknya. Ketika gadis ini berhenti di tengah hultan dengan bingung, Kan San Hok muncul dan bersikap hormat. Maaf, Nona. Bukan maksudku hendak mencampuri urusan Nona. Akan tetapi aku sungguh merasa heran melihat betapa Nona mati-matian menyerang dia, seorang pendekar yang berilmu tinggi dan seorang utusan pemerintah untuk menumpas persekutuan pemberontak itu. Tadinya Ling Ling hendak marah melihat ada orang mencampuri urusannya, akan tetapi melihat San Hok yang demikian sopan dan mendengar San Hok memuji-muji Hei Hei, kemarahannya berkurang. Ia pun maklum bahwa ia sama sekali tidak mungkin dapat menceritakan peristiwa antara ia dan Hei Hei itu, yang merupakan rahasia pribadinya merupakan aibi yang tak mungkin diceritakannya kepada orang lain, kecuali orang tuanya sendiri. Pendekar? Huh, dia adalah Ang Hang Chu, Jai Hwe Acat yang amat keji, maka aku tadi berusaha mati-matian untuk membunuhnya. Kini San Hok yang terbelalak aheran, apa? Dia? Ang Hang Chu, Jai Hwe Acat? Ah, benarkah itu, Nona? Aku pernah bertemu dengannya. Ilmu silatnya tinggi sekali, dan dia membujuku untuk membantu pemerintah menghadapi para datuk sesat yang bersekutu dan hendak memerontak. Bahkan aku mendengar sendiri dari Menteri Chang Kucheng bahwa Saudara Hei Hei itu adalah orang kepercayaan Menteri Yang Ting Hao dan Jaksa Kuhan di kota Siang Tan, dan mereka itu memesan kepadaku agar aku suka membantunya. Akan tetapi, ah, kenapa aku begini lancang mulut, padahal aku tidak mengenalmu, Nona? Siapakah engkau, dan bagaimana dapat menuduh Saudara Hei Hei yang gagah perkasa itu seorang Jai Hwe Acat, em? Aku sendiri belum mengenal siapa engkau, kata Ling Ling sambil menatap tajam. Namaku Ken San Huk, Nona, juga tinggal di kota Siang Tan. Aku sudah janji kepada Saudara Hei Hei untuk membantu pemerintah menentang kaum sesat yang memerontak, Ling Ling percaya kepada pemuda yang sopan dan halus ini, nama ku Cialing, dan aku pun sedang melakukan penyelidikan ketika mendengar bahwa di daerah Yunan terdapat persekutuan kaum sesat yang dipimpin oleh Lem Hai Giam Lo dan mereka hendak melakukan pemerontakan. Kebetulan saja aku bertemu dengan Hei Hei itu dan ada serombongan murid Butong Pai yang mengejar-ngejar dan menyerangnya karena menurut para murid Butong Pai itu, dia adalah Hang H.D.N.G. Chu, Jai Hwe Acat yang telah mengganggu dan membunuh seorang murid Butong Pai, ah, kalau benar demikian, sungguh berbahaya. Dia lihai sekali dan kalau benar diajai Hwe Acat, berarti dia seorang tokoh sesat dan tentu saja dia menjadi sekutu Lem Hai Giam Lo. Padahal Menteri Yang Ting H.O.O. dan Jaksa Kuan telah percaya kepadanya, bahkan menurut Menteri Chang W.Ceng, dia telah menerima tanda kepercayaan Menteri Yang. Kalau begitu, sebaiknya kita melapor kepada Menteri Chang agar jangan sampai terlambat. Siapa tahu dia itu met-met-up pihak musuh, tapi Menteri Chang W.Ceng tentu berada di kota Raja Kata Ling Ling Ragu. Pemuda itu tersenyum. Menteri Chang telah berada di sini, tak jauh dari telaga ini, di balik bukit di utara itu, dan mempersiapkan ribuan orang pasukan dalam benteng darurat di sana. Juga banyak pendekar sudah berkumpul di sana, siap menanti saat baik untuk menggempur para pemerontak. Marilah, Nona. Kita harus melaporkan tentang Hei Hei itu kepada Menteri Chang agar beliau dapat mengambil keputusan, tidak ada jalan lain bagi Ling Ling kecuali menyetujui. Ia ingin sekali mengejar dan mencari Hei Hei sampai dapat, akan tetapi maklum bahwa tidak mudah menyusul pemuda yang amat lihei itu. Dengan perasaan hancur dan tubuh lemas ia mengikuti pemuda yang sopan itu menuju ke utara. Untung ia adalah seorang gadis gemblengan dan tubuhnya sudah memiliki kekuatan yang jauh melebih gadis biasa. Kalau tidak demikian, setelah apa yang dialaminya semalam, tentu ia tidak akan dapat melakukan perjalanan jauh tanpa merasa amat menderita lahir batin. Ia membayangkan betapa ayah ibunya akan terkejut sekali kalau mendengar malapetaka yang menimpa dirinya. Ibunya tentu akan marah bukan main dan akan mencari Hei Hei untuk membalas dendam. Kalau mengingat ini, ingin rasanya ia menangis terseduh Sedan, akan tetapi perasaan ini ditekannya karena ia tidak mau memperlihatkan kelemahan hatinya di depan Ken San Ho yang baru saja dikenalnya. Ia sendiri harus dapat bertemu lagi dengan Hei Hei, dan akan dicobanya sekali lagi untuk minta pertanggungan jawab pemuda itu. Kalau Hei Hei tetap menyangkal, ia akan menyerang mati-matian, dan tidak akan berhenti menyerang sebelum Hei Hei atau ia yang roboh dan tewas hati Hei Hei lalisah bukan main. Gelisah, bingung dan penasaran. Dia telah dituduh memperkosa Ling Ling. Tak mungkin gadis itu berbohong, dan bukankah dia telah melihat sendiri ketika datang di tepi telaga betapa Ling Ling berada dalam keadaan telanjang bulat dan tertotok? Tak dapat disangsikan lagi kebenaran cerita gadis itu bahwa semalam ada seorang laki-laki datang, menotoknya dan memperkosanya. Akan tetapi jelas bukan dia. Lalu siapa? Potongan tubuhnya seperti dia, dan mukanya halus seperti dia pula. Tentu seorang pemuda lain yang mempergunakan kesempatan itu, Ken San Ho. Pemuda itu baru muncul. Hem, mungkinkah Ken San Ho yang melakukan perbuatan keji itu? Mungkin saja. Bentuk tubuh dan muka Ken San Ho mirip dia, bentuknya sedang dan mukanya halus tanpa kumis dan jenggot. Hanya itu yang dikenal Ling Ling karena malam itu gelap. Tapi, kalau benar Ken San Ho, kiranya tidak mungkin dia begitu tolol untuk muncul kembali. Seolah-olah seekor ular mencari pengebuk. Lalu siapa? Heihei berlari keluar masuk hutan dan pikirannya demikian ruat sehingga dia yang biasanya waspadat tidak melihat bahwa dari depan datang seorang gadis, yang juga berlarian sehingga hampir saja mereka bertabrakan. Heiko! Ah, betapa aku mencari-carimu, Heiko dan gadis itu langsung saja merangkul dan menangis di dadanya. Heihei terkejut dan merangkul gadis itu. Eng Moi, tenanglah, diamlah. Ada apakah, Eng Moi tanyanya, wajahnya berubah merah karena dia teringat akan peristiwa dua hari yang lalu, di waktu malam di dalam taman itu. Hampir saja dia melakukan pelanggaran yang akan mendatangkan penyesalan hebat di kemudian hari ketika dia dan gadis ini seperti dimabok nafsu berahi. Pek Eng menangis, menangis dengan hati lega karena ia telah dapat menemukan kekasihnya, dan melihat sikap Heihei, tentu pemuda ini mau bertanggung jawab. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa Heihei mencintanya. Setelah keharuannya meredah, ia lalu mengusap air matanya dan berkata dengan lirih, Hei Ko, kenapa Eng Kau begitu kejam? Eng Kau meninggalkan aku begitu saja setelah malam kemarin dulu itu. Keesokan harinya, pagi-pagi aku bangun dan mencarimu, akan tetapi hanya mendengar bahwa Eng Kau telah pergi malam itu juga tanpa pamit. Hei Ko, kenapa Eng Kau meninggalkan aku? Setengah mati aku mencarimu, keluar masuk hutan, gadis itu menangis lagi. Heihei menarik napas panjang, teringat akan peristiwa malam itu dan dia merasa malu sekali. Dengan lembut dia melepaskan rangkulannya, melangkah mundur dua langkah dan memaksakan hatinya untuk menatap wajah Pek Eng dengan tajam. Maafkan aku, Eng Moi. Malam itu, ah, entah iblis apa yang telah menyusup ke dalam diriku. Aku seperti mabuk dan hampir saja, ah, aku merasa begitu menyesal sehingga malam itu juga aku pergi meninggalkan perkampungan. Maafkan aku, Eng Moi, sungguh aneh. Gadis itu memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kemesraan dan mulutnya tersenyum manis. Kemudian ucapannya membuat Heihei menjadi lebih heran lagi. Hei Ko, tidak ada yang perlu dimaafkan dan tidak ada yang perlu disesalkan. Kenapa minta maaf dan kenapa menyesal kalau memang hal itu sudah kita kehendaki bersama? Terus terang saja, aku, aku bahkan merasa berbahagia sekali, Hei Ko, dan terasa benar olahku betapa besar artinya engkau bagi kehidupanku. Marilah, Hei Ko, mari kita menghadap Beng Cu untuk minta persetujuannya karena bagaimanapun juga dia adalah buruku. Kemudian kita pergi dari sini, pulang ke Konggoan untuk memberi tahu kepada ayah ibuku tentang perjodohan kita, Heihei terbelalak memandang wajah gadis itu. Eng Moi, apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak mengerti. Aku, aku sama sekali belum mempunyai pikiran untuk mengikat perjodohan. Ah, jangan salah mengerti, Eng Moi. Peristiwa malam kemarin dulu itu, sungguh aku seperti mabuk dan kau maafkanlah aku. Bukan maksudku untuk, untuk mengikat perjodohan, Heihei menghentikan kata-katanya karena dia terkejut dan heran melihat betapa wajah gadis itu menjadi pucat sekali, matanya terbelalak dan bibirnya menggigil, pandang matanya seperti orang yang tidak percaya, atau seperti orang melihat setan di tengah hari. Suaranya lebih aneh lagi, menggigil seperti orang terserang demam. Hei Ko, apa, apa maksudmu? Maksudku sudah jelas, setelah apa yang kau, kita lakukan malam itu, tidaklah sewajarnya kalau, kalau kita, menikah Eng Moi. Sudah kuakui bahwa aku hilaf, aku seperti mabuk, dan aku menyesal sekali, aku sudah minta maaf. Akan tetapi tidak mungkin peristiwa itu harus dilanjutkan dengan pernikahan. Anggap saja kita berdua telah lupa diri, akan tetapi belum terlambat, Eng Moi. Untung bahwa aku berhasil sadar dan melarikan diri apa? Belum terlambat? Apakah urusan itu cukup untuk dimaafkan begitu saja kemudian dilupakan? Hei Ko, sungguh aku tidak mengerti akan sikapmu ini. Bukankah aku telah menjadi isterimu? Malam itu, bukankah engkau telah memiliki diriku dan aku telah menyerahkan badanku, kehormatanku, segalanya kepadamu. Dan engkau tidak ingin diresmikan dalam pernikahan? Aku tidak percaya bahwa engkau hanya main-main saja. Aku tidak percaya bahwa setelah aku menyerahkan jiwa ragaku kepadamu malam itu, engkau lalu tidak mau menikahiku, wajah itu semakin pucat. Kini wajah Hei Hei yang berubah seperti orang melihat iblis. Engmoy, apa maksudmu? Memang kita seperti mabuk, kita saling peluk dan saling berciuman, masuk ke dalam pondok. Akan tetapi hanya sampai di situ, aku lalu sadar dan aku lari keluar pondok sebelum terjadi sesuatu antara kita, benar sekali. Dan tak lama kemudian engkau masuk lagi, dan engkau menuntut, dan aku menyerah, dan tubuhku, kehormatanku, menjadi milikmu, tidak. Aku tidak pernah kembali ke pondok Hei Kopet yang menjerit, menutupi mulut dengan tangan kanan yang menggigil, mulutnya terbuka dan gemetar, akan tetapi sampai beberapa lamanya tidak mengeluarkan suara, matanya terbelalak dan mukanya pucat sekali. Sementara itu wajah Hei Hei juga pucat. Dia tidak ragu akan kebenaran pengakuan pekeng, dan sekilas teringatlah dia akan nasib ling-ling. Engmoy, katakanlah, siapa yang memasuki pondok itu? Yang pasti, aku tidak kembali dan, orang itu adalah engkau pekengenjerit. Apa engkau tidak keliru? Engkau melihat benar bahwa orang itu adalah aku? Bukankah pondok itu gelap aku tidak akan keliru? Bentuk tubuhmu, mukanya, engkau lah orang itu tiba-tiba Hei Hei menjadi marah sekali. Sim Kiliong. Siapa lagi yang akan mampu menalukan gadis-gadis seperti ling-ling dan pekeng kalau bukan Kiliong? Orang itu sebaya dengannya, bentuk tubuh mereka pun sama, dan wajah Kiliong juga halus, tidak berkumis atau berjenggot. Tentu Kiliong, si Jahanam itu yang melakukan perkosaan atas diri ling-ling dan pekeng. Mungkin karena memang pemuda itu jahat dan cabul, atau lebih masuk akal lagi kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjatuhkan fitnah kepadanya, atau untuk menjadi akal mengikatnya dengan persekutuan itu. Kiliong Jahanam Kau Hei Hei berseru dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Hei Ko, oh lah. Hei Ko Pekeng mengeluh, tubuhnya menjadi lemas dan ia pun terkulai pingsan di tengah hutan itu. Keraguan yang timbul di dalam hatinya, keraguan bahwa Hei Hei akan mengingkari atau benar-benar bukan pemuda itu yang telah merenggut kehormatannya, terasa amat menusuk perasaannya dan gadis ini pun tidak kuat menahan kenyerian batinnya. Dua kemungkinan itu sama beratnya bagi Pekeng, sama menyakitkan dan melenyapkan harapan bahwa ia akan hidup di samping pemuda yang dicintanya itu untuk selamanya, sebagai istrinya. Nampaknya menjadi suatu kenyataan yang tak dapat disangkal pula bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini penuh dengan duka. Kalau kita susun dalam ingatan dan melihat kenyataan, hidup ini hanya menjadi panggung sandiwara di atas mana kita masing-masing sebagai pemegang peran kadang-kadang setertawa dan kadang-kadang menangis, namun, betapa sedikitnya tawa dan betapa banyaknya tangis. Betapa hidup penuh dengan kecewa, kepusingan, kesusahan, ketakutan, konflik-konflik batin dan konflik lahir, dan hanya diseling sedikit saja kegembiraan seperti selingan kilat di antara awan gelap. Apakah ini menjadi kenyataan dari tanda yang dibawa seorang bayi yang sedang lahir? Bayi, calon manusia itu, terlahir dalam keadaan menangis, seolah-olah dia merasa menyesal karena dilahirkan, karena harus memasuki suatu alam yang penuh derita. Dan betapa tenang wajah seorang yang putus nyawanya. Bahkan kebanyakan si mati itu tersenyum dalam kematiannya, seolah-olah wajah itu membayangkan suatu kelegaan bahwa dia telah terbebas dari alam yang penuh derita itu. Dari manakah timbulnya derita ini? Mengapa kita dihantui oleh rasa kecewa, sesal, khawatir, pusing dan susah? Kalau kita mau mengamati diri sendiri, akan nampaklah bahwa semua perasaan ini datang dari pikiran kita sendiri. Dari si aku yang bersemayam dalam pikiran, yang mempunyai seribu satu macam keinginan untuk mencapai kesenangan seperti yang diharapkan dan dikejar. Kalau keinginan itu tidak terpenuhi, maka timbulah kecewa. Kalau kepentingan diri terancam, maka timbulah rasa takut dan khawatir. Kalau semua ini menumpuk, timbul ibadiri yang membuat hati merasa merana, ternyuh, sakit dan duka. Lalu biasanya kita lari dari derita ini. Kita ingin pula menghindari derita kedukaan, lalu kita mengelak dan menjauhkan diri, kadang kita lari bersembunyi kebalik hiburan-hiburan yang menyenangkan untuk sekedar melupakan kesusahan. Namun, pelarian dari kenyataan ini hanya membentuk suatu lingkaran setan. Mendapat hiburan, lupa sebentar akan kedukaan itu, namun setelah hiburan memudar, kedukaan itu pun akan nampak kembali, menghantui perasaan. Tak mungkin kita lari dari duka karena duka itu adalah kita sendiri. Pikiran sendiri. Yang tepat adalah menghadapi duka itu, menghadapi kenyataan. Mengamati, mempelajari, tanpa menentang atau lari, mengamati dengan pasrah dan tanpa berbuat apapun, pasrah kepada Tuhan yang maha kasih. Kita amati duka itu, bukan sebagai suatu keadaan yang terpisah dari diri sendiri, melainkan sebagai keadaan diri sendiri dengan segala likaliku pikiran. Dan landasan dari pengamatan ini adalah kepasrahan yang tulus ikhlas, mengembalikan kesemuanya itu kepada kekuasaan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang kuasa membebaskan kita dari segala derita. Kekuasaan Tuhan adalah sinar ilahi yang juga kita namakan cinta kasih, keadaan batin di mana.